Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pelajar diharapkan tidak hanya mahir dalam akademik saja, namun juga memiliki kreativitas melalui ekstra kulikuler sekolah sebagai wadahnya. Setiap pelajar mulai tingkat menengah pertama bisa menyalurkan bakat yang dimiliki dan mengembangkannya. Melalui ekstra kulikuler sekolah yang dipilihnya. Seperti pelajar SMP Negeri Dua Kota Bengkulu, dengan bangga mereka menampilkan kreasinya di depan para guru, teman, dan tamu undangan yang hadir saat dilaksanakan kegiatan di sekolah. Seperti gerakan Tarko Semapur yang kompak dilakukan anak-anak Pramuka Dharma Pala. Penampilannya mampu mebius penonton yang hadir. Tidak hanya anak-anak Pramuka saja, anggota korps, drum band, Cendana Dua juga tidak mau kalah. Dengan kompak dan seirama musik, menampilkan gerakan demi gerakan. Menyedut perhatian siapapun yang melihatnya. Penonton pun ikut larut dalam indahnya kreasi yang ditampilkan. Di berikutnya, TVRI belum melaporkan.